Pagi ini, bedeng adik-adik mau mencari bahan yang lain untuk ketemu sukuran pelepasan perahu nanti. Yang ketemu cari nih, yaitu sayuran laut. Mencarinya seorang begitu susah, hanya saja beta harus menunggu air laut meti atau surut. Dan kebetulan sah, malam nanti adalah malam bulan Purnama, di mana surut air laut sedang rendah-rendahnya, pas untuk Kotong mencari sayur laut. Nah, kebetulan toh, itu ada mama yang sedang mencari sayur laut. Ayo adik-adik, Kotong mencari sayur lautnya. Ahai, itu ada yang dapat. Oh, begini toh bentuk sayurnya. Beta sebelumnya belum pernah melihat yang namanya sayur laut. Ternyata seperti ini toh. Kalau ini sih, setau B adalah sejenis rumput laut. Sayur atau sejenis rumput laut ini, di daerah perbatasan Indonesia dan Timur Leste, sering dimanfaatkan sebagai bahan untuk dibuat makanan. Selain harus dimasak, sayur atau rumput laut ini juga bisa langsung dimakan. Yang agak panjang ini namanya... Dan kalau yang bulat, dipunama. Keduanya memang termasuk sebagai jenis dari rumput laut. Ah, adik-adik ini pun cepat, leh. Beta saja, son muda cari ini barang. Rumput laut ini ternyata punya berbagai macam manfaat. Di antaranya, mengandung vitamin K, zat besi, kalsium, serat alami, omega-3, dan iodium. Waduh! Dengan kandungan sebanyak itu, manfaat sayuran laut untuk kotong pembadan ini pasti banyak. Di antaranya, memperlancah pencernaan, mengurangi lemak jahat, dan peradangan. Dan juga mencegah pengeruposan tulang. Memang, sonde main-main si rumput laut ini. Hebat kandungannya, hebat pula manfaatnya. Alam memang selalu memberikan banyak manfaat untuk kotong semua. Ayo adik-adik, kira-kira sudah banyak kok sonde. Aduh, sudah sore ini kita pulang, suka? Sudah banyak tau semua tau? Sudah! Habisi sepagi baru kita kembali lagi. Ayo suruh, jangan suruh! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!